PLT Kepala BPKAD Kota Jambi, Husni mengatakan, tahun 2021 ini kelurahan tidak lagi mendapatkan dana seperti dua tahun terakhir. Hal ini sudah dipastikan pihaknya ke pemerintah pusat, dan hal ini pun berlaku juga untuk daerah lainnya. Husni menambahkan selama dua tahun belakangan, setiap kelurahan di Kota Jambi mendapatkan alokasi sekitar Rp336 juta per tahunnya. Manfaat alokasi dana kelurahan bagi kelurahan selama ini adalah adanya pemerataan pembangunan bagi tiap kelurahan, kelurahan dapat menghemat biaya pembangunan, adanya kepastian anggaran, mengurangi dana suwadaya, dapat menangani permasalahan secara cepat dan mendorong terciptanya demokrasi di kelurahan. Karena jika hanya mengandalkan APBD, maka pembangunan infrastruktur tingkat kelurahan sulit terlaksana. Kalau untuk DAU tahun ini, seperti apa? Kalau DAU itu, ya seperti biasa, kita kemarin ada tikon yang ingin membuatkan keuangan. Nanti kita ada rencanan omor, perpusing. Perpusing, kita ada yang menurut, perpusing keuangan itu, kalau itu dia minta, kalau kalian hanya sekitar 8% itu dilakukan untuk pusing dengan reposankan. Ini lagi kita mapping semua. Lagi kita mapping? Teman-teman saya minta dibuatkan keuangan nanti sama yang sedang, dia turun balik, dia turun balik, dia turun balik, dia turun balik. Dia itu bukan dari DAU saja. Suci Mahayanti, Jambi TV.